1, 2, 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa jaga kesehatan Dan selalu patuhi protokol kesehatan yaitu 3M Memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan Oke? Nah, walaupun kita masih belajar jarak jauh atau belajar dari rumah Kita harus selalu bersemangat, oke? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu kerajaan beradilan agama Buddha Yang pernah muncul dan berkembang di Indonesia Yaitu Kerajaan Sriwijaya Bagaimana pembahasannya? Yuk kita simak Sriwijaya berasal dari kata sangsekerta yang artinya kemenangan yang gemelang Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bersorak juga yang muncul di Indonesia pada abad ke-7 Kerajaan pertama sekaligus pendiri kerajaan Sriwijaya yaitu Raja Dapur 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 Sedangkan, puncak kejayaan kerajaan Sriwijaya tercapai ketika dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa pada abad ke-9 sampai 10 Masih Kerajaan Sriwijaya berkembang pesat dengan menjadi kerajaan utama yang mengendalikan jalur perdagangan antara India dan China melalui lautan Selain itu, kerajaan Sriwijaya juga dikenal sebagai kerajaan hati Karena mempunyai perairan yang sangat luas dan armada laut yang tangan Nah selain dari sumber daya alam Kerajaan Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pendidikan dan pusat penyebaran agama Buddha Nah selanjutnya yaitu ada bukti peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya Yang pertama yaitu ada Prasasti Kedukan Bukit Merupakan Prasasti tertua yang berisi tentang cerita awal mula Raja Dapuntah yang menemukan Palembang atau Sriwijaya Yang kedua yaitu Prasasti Palangtumo berisi untuk membangun taman di kerajaan Sriwijaya Dan yang ketiga ada Prasasti Pelagabatu berisi tentang kutukan bagi siapa saja yang melakukan kejahatan dan tidak memahami aturan kerajaan Nah setelah kalian menyimak pembahasan tadi Sekarang kalian menjawab pertanyaan yang akan ibu berikan Mengenai materi yang kalian dapatkan hari ini yaitu Kerajaan Sriwijaya Nah jangan lupa jawaban dan soalnya ditulis di buku catatan kalian Nah untuk sekarang kalian bisa jawab pertanyaan yang akan ibu berikan Untuk setiap soalnya ibu kasih waktu 15 detik ya Untuk soal pertama Siapa pendiri sekaligus Raja I Kerajaan Sriwijaya? Selanjutnya soal kedua Mengapa Kerajaan Sriwijaya disebut sebagai Kerajaan Maritim? Nah untuk soal yang terakhir Kalian tuliskan bukti-bukti peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya Stop! Sudah selesai ya Sekarang kalian samakan jawaban kalian dengan jawaban ibu Baik anak-anak Alhamdulillah tadi latihannya sudah dikerjakan Nah demikian pertemuan kita kali ini mengenai Kerajaan Sriwijaya Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua Sampai jumpa di lain waktu Semoga kita selalu diberi kesehatan dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!